Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Waton Jawa Official. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabatku semuanya, energi pusaka dalam tubuh atau sering disebut juga dengan energi spiritual adalah kekuatan yang dipercaya ada di dalam diri setiap individu. Ini adalah energi yang dianggap berasal dari sumber yang lebih tinggi dan tidak hanya terbatas pada dimensi fisik saja. Orang yang memiliki energi pusaka yang kuat cenderung memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara diri mereka dengan alam semesta dan keberadaan spiritual. Individu yang memiliki energi pusaka yang kuat seringkali memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan alam semesta secara lebih dalam. Ini bisa berarti memiliki pengalaman spiritual yang mendalam, seperti pengalaman meditasi yang intens atau pengalaman transformatif lainnya. Mereka juga mungkin memiliki kemampuan untuk merasakan atau memahami energi-energi yang ada di sekitar mereka dengan lebih baik. Selain itu, orang dengan energi pusaka yang kuat juga cenderung memiliki kepekaan yang tinggi terhadap energi-energi yang ada di sekitarnya. Mereka mungkin lebih mampu merasakan perubahan energi dalam lingkungan mereka atau bahkan dalam diri mereka sendiri. Kepekaan ini bisa memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang tepat atau mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berikut adalah tanda atau ciri-ciri yang menandakan seseorang memiliki energi pusaka yang kuat. 1. Intuisi yang kuat Intuisi adalah kemampuan untuk memahami atau mengetahui sesuatu tanpa perlu berpikir secara logis atau rasional. Ini adalah pengetahuan langsung yang tidak memerlukan proses berpikir atau analisis. Pada orang dengan energi pusaka yang kuat, intuisi ini seringkali lebih tajam dan lebih kuat dibandingkan dengan orang lain. Orang dengan intuisi yang kuat seringkali dapat merasakan atau mengetahui hal-hal yang tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain. Misalnya, mereka mungkin dapat merasakan kehadiran makhluk gaib, atau mereka mungkin dapat merasakan bahwa sesuatu akan terjadi sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Intuisi ini seringkali membantu orang dengan energi pusaka dalam mengambil keputusan. Karena mereka dapat merasakan atau mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain, mereka seringkali dapat membuat keputusan yang lebih baik atau lebih tepat. Misalnya, mereka mungkin dapat merasakan bahwa suatu keputusan akan membawa hasil yang baik atau buruk, dan oleh karena itu mereka dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Selain itu, intuisi ini juga dapat membantu orang dengan energi pusaka dalam memahami situasi atau orang lain secara lebih dalam. Mereka mungkin dapat merasakan perasaan atau pikiran orang lain, atau mereka mungkin dapat merasakan energi yang ada dalam suatu situasi. Ini dapat membantu mereka dalam berinteraksi dengan orang lain atau dalam menangani situasi yang sulit. 2. Kemampuan penyembuhan Kemampuan penyembuhan adalah salah satu ciri yang seringkali ditemukan pada orang yang memiliki energi pusaka yang kuat. Energi pusaka ini dapat digunakan untuk mentransfer energi positif kepada orang lain, yang dapat membantu dalam proses penyembuhan. Orang dengan kemampuan penyembuhan ini mungkin dapat membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit atau gangguan, baik itu yang bersifat fisik, emosional, maupun spiritual. Misalnya, mereka mungkin dapat membantu meredakan rasa sakit fisik, atau mereka mungkin dapat membantu seseorang yang sedang mengalami stres atau kecemasan. Proses penyembuhan ini biasanya melibatkan transfer energi dari orang yang memiliki energi pusaka kepada orang yang membutuhkan penyembuhan. Energi ini mungkin dapat membantu mempercepat proses penyembuhan, atau mungkin dapat membantu meredakan gejala atau efek dari penyakit atau gangguan tersebut. 3. Memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan Orang dengan energi pusaka yang kuat seringkali memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap energi di sekitar mereka. Mereka dapat merasakan perubahan energi pada tempat-tempat tertentu dan juga dapat merasakan kehadiran makhluk halus atau entitas spiritual. Mereka dapat merasakan perubahan energi di lingkungan sekitar mereka. Mereka bisa merasakan jika ada energi yang positif atau negatif, atau jika ada perubahan dalam atmosfer energi suatu tempat. Selain itu orang dengan energi pusaka yang kuat dapat merasakan kehadiran makhluk halus atau entitas spiritual. Mereka bisa merasakan jika ada kehadiran yang tidak terlihat oleh orang lain, seperti makhluk gaib atau roh. Mereka juga memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap tempat-tempat tertentu. Mereka mungkin merasakan energi yang kuat atau berbeda di tempat-tempat seperti tempat suci, tempat bersejarah, atau tempat dengan sejarah emosional yang kuat. Empat, gangguan dari makhluk gaib. Orang-orang dengan energi pusaka yang kuat memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Energi ini dapat memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan kepekaan spiritual, memperkuat intuisi, dan bahkan memberikan perlindungan dari bahaya. Namun, memiliki energi pusaka yang kuat juga memiliki konsekuensinya. Salah satu konsekuensinya adalah kemungkinan diganggu oleh makhluk gaib. Makhluk gaib ini dapat tertarik pada energi kuat yang dimiliki oleh orang tersebut dan mencoba untuk memanfaatkannya. Beberapa jenis gangguan dari makhluk gaib yang sering dialami oleh orang dengan energi pusaka kuat. Seperti, mimpi buruk yang berulang kali dan terasa sangat nyata dapat menjadi pertanda bahwa Anda diganggu oleh makhluk gaib. Mimpi ini seringkali berisi tentang sosok-sosok menakutkan atau kejadian yang menegangkan. Kemudian, gangguan fisik seperti kesemutan, gatal-gatal, atau rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan secara medis dapat menjadi tanda bahwa Anda disentuh oleh makhluk gaib. 5. Kemampuan melihat aura Aura merupakan energi yang terpancar dari tubuh manusia dan memberikan gambaran mengenai keadaan emosional, mental, dan spiritual seseorang. Individu dengan energi pusaka yang kuat seringkali memiliki kemampuan untuk melihat aura orang lain dan bahkan diri mereka sendiri. Mereka dapat menafsirkan warna-warna dan pola yang ada dalam aura untuk memahami kondisi seseorang secara lebih mendalam. 6. Kemampuan telepati atau empati Telepati adalah kemampuan untuk berkomunikasi atau mentransfer pikiran secara langsung tanpa menggunakan kata-kata, sedangkan empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain. Orang yang memiliki energi pusaka yang kuat seringkali memiliki kemampuan telepati atau empati yang lebih besar dibandingkan dengan orang lain. Kemampuan telepati dan empati ini dapat memberikan keuntungan dalam berbagai situasi. Misalnya, kemampuan telepati dapat membantu dalam komunikasi yang lebih efektif dan intuitif, tanpa adanya hambatan bahasa atau kekurangan kata-kata. Kemampuan empati dapat membantu dalam membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain, serta membantu dalam memberikan dukungan dan pemahaman yang lebih baik. 7. Pengalaman spiritual yang mendalam Individu dengan energi pusaka yang kuat seringkali memiliki pengalaman spiritual yang mendalam. Mereka mungkin telah mengalami perjalanan astral, pengalaman di luar tubuh, atau pengalaman spiritual lainnya yang membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan diri mereka sendiri. Sahabatku semuanya, meskipun memiliki energi pusaka yang kuat dapat memberikan banyak manfaat, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing dalam mengembangkan dan menggunakan energi spiritualnya. Selain itu, kemampuan ini juga dapat diasah dan dikembangkan melalui latihan, meditasi, dan pengalaman-pengalaman spiritual yang lebih dalam. Melalui latihan dan meditasi yang teratur, seseorang dapat meningkatkan kesadaran diri mereka, mengembangkan kemampuan telepati, empati, serta meningkatkan koneksi dengan energi spiritual yang lebih tinggi. Latihan-latihan ini dapat membantu seseorang untuk lebih memahami dan mengelola energi pusaka mereka, serta mengasah kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan energi dan entitas spiritual. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki batasan dan kenyamanan mereka sendiri dalam mengembangkan energi pusaka mereka. Tidak semua orang merasa nyaman dengan latihan atau pengalaman spiritual tertentu, dan itu sepenuhnya wajar. Setiap orang harus menghormati batasan dan kenyamanan pribadi mereka dalam menjalani perjalanan spiritual mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.